Kita awali kabar pagi, bentrok ormas terjadi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada minggu petang. Akibat kejadian itu, sedikitnya lima kendaraan roda dua dibakar masa. Bentrokan antara dua ormas terjadi di Jalan Magelang, Jogja, tepatnya di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Yang dipicu adanya gesekan saat perjalanan pulang usai menghadir kegiatan. Akibat kejadian ini, sedikitnya lima kendaraan roda dua dibakar masa. Arus kendaraan menuju Yogyakarta sempat terhenti akibat bentrokan. Aparat kepolisian Poresta Magelang beserta dengan Kodi Magelang bergerak cepat untuk mengkondisikan bentrokan agar tidak meluas. Kami perhatikan dengan kejadian ini dan nanti kita akan memfasilitasi untuk melakukan mediasi agar peristiwa-peristiwa tidak terulang kembali di wilayah Kabupaten Magelang. Aparat kepolisian dan TNI pada akhirnya berhasil meredam bentrok dua kelompok masa tersebut. Pihak kepolisian masih melakukan proses identifikasi ada tidaknya korban luka maupun jumlah unit kendaraan yang dibakar pasca kejadian bentrokan tersebut. Terpakat ya? Dan ada jumlah berapa juga yang tadi yang rusak? Belum, belum masih ditadatakan. Kalau akan korban nanti? Nanti korban jiwa tidak ada, nanti kita akan datakan. Korban luka belum ada laporan. Minggu malam suasana tepat kerja dan bentrokan sudah mulai kondusif. Arus alur lintas dari arah Magelang menuju ke Yogyakarta maupun sebaliknya sudah mulai lancar. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suriana, TV One mengabarkan.